Ini saya yang terjebak, yang lain belum pernah jalan. Kan saya udah bilang koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media. Tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama. Dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh, baik tim hukum nasional, tim hukum daerah, mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan biopress kemarin, untuk kemudian jadi bahan. Nanti jalurnya lewat jalur mana, itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana saja. Tapi juga akan KMK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam yang lalu Metro TV menggelar konferensi pers yang lengkap ya. Ada ke Surya Paloh, ketua umum Nasdem. Terus sebelah kiri Surya Paloh itu Habib Segab Al-Jufri. Dari PKS, kemudian Presiden PKS Ahmad Syaihu, Anies Baswedan, dan Ketua Umum PKB. Poinnya, Surya Paloh bilang tetap konsisten di jalan perubahan. Satu, yang kedua Surya Paloh bilang, alangkah sayangnya, hak konstitusi yaitu hak angket kalau tidak digunakan itu konstitusional. Dan itu yang harus dipakai. Kalau tidak dipakai, sayang. Hanya tinggal menunggu PDIP yang katanya mungkin beberapa saat lagi, Negawati mungkin baru punya waktu akan ketemu dengan yang lain ya. Jadi, kenapa belum ketemu tapi sebenarnya mereka bersahabat. Terus yang kedua wancara terakhir, Anies Baswedan itu menegaskan bahwa koalisi perubahan itu, seperti yang sudah disebut, adalah solid sesolid-solidnya. Dan tetap di jalur perubahan. Itu yang pertama dari Anies Baswedan. Yang kedua, Anies Baswedan mengatakan anggapan bahwa koalisi perubahan tidak solid itu karena setiap rapat, setiap pertemuan dengan partai pendukung itu tidak selalu diutarakan ke media masa. Tapi, pembahasan-pembahasan dilakukan secara bersama-sama dan dalam satu gerak langkah yang seirama. intinya solid sesolid-solidnya dan tetap Anies Baswedan menunggu mengawal proses pengerhitungan yang dilakukan oleh KPU tentang berapa hasil suara secara resmi. Dan Anies pun sangat tidak ingin terburu-buru. Sekarang tahapnya baru 8 hari, data-data fakta yang terkumpul luar biasa banyaknya dan akan dikemukakan satu saat ketika informasi itu sudah akurat, sudah matang, dan terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!